Intro Gabungan tiga pilar daerah Jakarta Selatan melakukan sosialisasi 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak sekaligus penindakan di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin marak. Kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan titik yang berbeda, termasuk kegiatan patroli. Polres Jakarta Selatan mengambil titik lokasi di pasar sebab tempat tersebut masih sangat rawan akan virus COVID-19. Banyaknya masyarakat yang masih tidak taat peraturan membuat gabungan tiga pilar mengelilingi pasar untuk membagikan bantuan masker dan hand sanitizer kepada pedagang dan pengunjung pasar. Sebanyak 500 masker dibagikan oleh Polres, serta tambahan 500 dari pemerintah daerah yang totalnya mencapai seribu masker. Bagian rata-rata sudah memakai, kadang-kadang warga ini setelah kita datang, biasanya dilepas lagi. Sehingga kita juga di sini memberikan bantuan masker kepada pedagang dan juga pengunjung yang ada di areal pasar. Sehingga kita lebih bau, ada ataupun tidak ada petugas, tetap masker digunakan untuk setiap beraktifitas. Karena memang di jahat selatan juga masih banyak, sehingga peredaran COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Sehingga kita memberikan protokol kesehatan kepada masyarakat, selalu cuci tangan, selalu membersihkan lingkungan, dan juga pengunangan masker itu yang paling penting. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!